Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Nah, kali ini kita mau piknik wisata Spesial Lebaran teman-teman Iya guys, kita bakalan naik Bus Telolet teman-teman Tuh, di belakang kita udah ada banyak Bus Telolet Dan ini boys-boys loh Tuh, ada Rato Maher Dan Bus Paradise juga Keren Oke, aku mau sapa pesertanya satu-satu guys Nih, dari yang pertama ada Pak Bodong Wih, kenapa Pak Bodong bawa barang banyak banget gitu woy Kan ini kita mau piknik bang Jadi harus bawa persiapan banyak Oke, oke deh Gocek ya teman-teman Terus ada Mas Regan Wih, bisa-bisanya ini malah naik mobil mini guys Naik mobil Porsche ya teman-teman Terus ada Kecap Tuh, Mas Kecap Kepalanya jadi emot batu Wah, kenapa kotak-kotak semua gini woy Terus lanjut ada Mas Squad Tuh, ini warnanya abu-abu Terus mukanya Unik banget teman-teman Terus ada Mas Tracer Dan yang terakhir ada Binson Dummies Oh iya, sebelum lanjut Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Yaudah yuk, gak usah memalang Langsung aja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari Tempat spawn game BDSR guys Nih ya, seperti biasa Tempat spawnnya ada di terminal Ini terminalnya udah diperbarui Nih ya guys Bangunannya jadi lebih besar Yang paling spesial di tengah sini Sekarang ada jembatannya teman-teman Jadi bisa lihat bus dari atas itu ya Mantap Oh iya, aku mau review busnya dulu guys Jadi disini tuh ada banyak bus Aku lihat satu persatu ya teman-teman Oke, dari bus yang pertama Disini ada bus Ratu Maher Wih, keren ya Ini bus JP3 Punyanya POS JM Trans teman-teman Lanjut, yang kedua ada bus Paradise Ini punya PO Haryanto Wah, keren ya teman-teman Disini ada LED runningnya Tulisannya HR 065 Paradise Mantap Lanjut, ada emot batu Dia naik bus Hydra teman-teman Ini punyanya PO 27 Trans ya Loh, kok bisa dipencet? Kita coba Wow, untuk bagasinya ini bisa dipencet guys Loh, ada apa ini woy? Hitam-hitam terbang ya teman-teman Oke, kita tutup lagi Lanjut ke sebelahnya Aku disini naik bus JP5 Blackpink guys Wah, ini gak kalah keren ya Warnanya hitam Campur pink Terus strobonya juga banyak guys Oke, ke sebelahnya ada Mas Mokasa Dia naik JP5 juga Ini PO Best Premium teman-teman Warnanya putih biru ya guys Tuh, langsung dikasih telolet Ke sebelahnya lagi ada Bus Kenzo Ini punyanya Mas Benson guys Ini JP5 juga Ini PO-nya PHD Trans Ayo, siapa yang suka sama PO-PHD Trans Coba kalian jawab di kolom komentar guys Dan yang terakhir ada Bus JP3 Wind Spector Wadidaw Rajanya Bus juga ikut teman-teman Ini ya, yang naik Mas JRO Wah, kalau ini sih udah pasti keren banget ya Apalagi lampunya ini RGB guys Tuh, warnanya bisa berubah-berubah GG Gaming Oke, semua Bus sudah kita review guys Yaudah yuk, Pak Sermon Mama Langsung aja kita let's go Gimana, gimana Yang lain udah pada siap Siap Bang Nah, ini kita langsung jalan keluar ya guys Oh iya, kan ini kita mau perjalanan jauh Jadi kita ini mau kedufan teman-teman Nah, harus cek fitur-fiturnya dulu ya Dari bagian lampu Oke, lampunya nyala guys Terus ke bagian hazard Hazard juga nyala Yang terakhir ke telolet Kita coba ya Ini teloletnya ada tiga teman-teman Dari tombol G Wuhuu Tuh ya, telolet pertamaku Wih, mantap ini Lanjut telolet kedua Oke, telolet kedua hidup guys Dan telolet terakhir, tombol C Wih, hidup juga teman-teman Oke, akhirnya kita udah keluar dari terminal bus Wijaya guys Yuk, langsung aja Belok kiri mas Kedufan itu kita harus ke kota Jakarta dulu ya teman-teman Bang, bang, beli bensin dulu bang Oh iya, beli bensin dulu guys Ya, pas banget ketemu sama Pertamina Yuk, langsung aja kita ke pengisian bahan bakar solar ya teman-teman Yap, udah pas Mana ini petugasnya Halo, selamat datang di SPBU Mau isi berapa bang? Aku mau isi solar 1 juta mas Bisa? Bisa banget Bentar ya Mengisi bensin dulu Oke, udah mas Yuk, jalan Iya ya Makasih ya Yuk, langsung aja kita let's go teman-teman Nah, aku jalan pelan-pelan sambil nunggu yang lain keluar dari SPBU guys Tuh, rame banget ya Di belakang kupas itu ada Ratu Maher Terus belakangnya lagi ada Kenzo Wow, itu udah pasukan JP5 guys Terus ke pojok belakang sana ada pasukan JP3 ya teman-teman Udah keluar semua kan? Udah, bang Nah, sampai disini kita ketemu sama Ini markasnya bus ya Disitu ada garasi warna biru Ada garasi Adi Transport Terus ke depan sini ada garasi FDLJ ya teman-teman Banyak banget ya garasinya Terus ada bengkel truk juga Awas, disini kita ngelewatin perlintasan kereta api Harus lihat kanan-kiri ya guys Dan disini akhirnya kita sampai di perempatan juga Yuk, belok kanan ya Soalnya kalau mau ke Jakarta itu Harus lewat gerbang tol dulu Kita lewat tol Sabalong teman-teman Wah, ini awal masuk tol Yuk, kita langsung uling bareng-bareng pak Nih guys, tuh rombongan tuh ini Mengular sampai belakang sana teman-teman Ada berapa bus? Kita coba hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh bus Mana busnya keren-keren pula Mantap ini Yuk, aku hitungin ya Tiga, dua, satu, habis tuh langsung uling Tiga, dua, satu, go Rami banget ini guys yang uling Wah, asik banget bang Wah, nggak kerasa ini kita udah sampai di belokan ke kota Cisaung teman-teman Berarti udah setengah perjalanan ya ini Kita di jalan tol Yuk, jangan belok ya teman-teman Ini masih maju lagi Loh, di depan ada apa ini pak? Waduh, ada yang kecelakaan dong Wah, padahal ini baru momen mudik lebaran loh Malah ada yang kecelakaan Yuk, berhenti dulu Tuh kan, jadi disini tuh ada truk Terus ada Innova yang nabrak Parah banget sih Oh iya, buat kalian yang baru mudik lebaran Kalian harus hati-hati ya Pokoknya, jalannya pelan-pelan aja Waduh, ini kenapa ada bus mental loh Nanti kalau kalian ngebut-ngebut Wah, bisa bahaya teman-teman Wah, mudik-mudik gini emang banyak yang ugal bang Jadi hati-hati ya bagi yang mudik Ah, iya bener-bener tuh mas Pokoknya hati-hati guys Yaudah yuk, kita let's go lagi Bang, bang, kita pelapan dulu bang Wih, baru jalan santai bentar Tiba-tiba diajak pelapan teman-teman Oke deh, siapa takut Iya Wih, wih, wah, wah Bisa-bisanya Busnya Pak Bodong terbang teman-teman Luca itu Nah, ini kita udah ada di garis startnya teman-teman Tuh ya Wah, bisa-bisanya ditutup pakai pembatas jalan woy Loh guys, pembatasnya udah banyak banget teman-teman Yaudah, sebelum balapan Kita panasin mesin dulu ya Langsung aja guys Hiap Wuhuu Udah lama aku gak ngerasain mesin bus CP5 guys Nih, ternyata mesinnya Wow, auto berasap Mantap banget sih Waduh, ini busnya Pak Bodong Di belakangnya ada stiker P balap Wah, jangan-jangan bus kenceng ini Kita harus hati-hati ya nanti Nah, ini mesin kita udah panas Ini persiapan ya guys Tiga Tiga Dua Satu Langsung kita gaspol Waduh, bus Paradise memimpin teman-teman Gak boleh kalah ini Padahal ini bus CP5 Lebih baru harusnya bisa menang guys Ayo Ayo, ayo, ayo Oke, ini kita lewat rintangan pertama Wih, Pak Pak Bodong malah nyemplung teman-teman Wih, gimana ceritanya baru balapan malah masuk ke sungai Wah, ini kita harus tetap fokus teman-teman Jadi, finishnya itu ada di pintu masuk race area guys Yap, ayo, ayo, ayo Nah, akhirnya kita sampai finish juga teman-teman Jadi, aku disini juara dua guys Yang juara pertama tadi bus Paradise ya teman-teman Terus juara ketiga siapa Waduh, pada belum sampai guys Kayaknya masih pada nyelamatin Pak Bodong ya teman-teman Two hours later Yeay, akhirnya ini kita udah sampai di perempatan teman-teman Yuk, selanjutnya kita ke arah puncak Kalau mau ke Jakarta itu harus lewat puncak dulu guys Kita maju Gimana, yang lain aman? Aman, Bang Yes, yes Iya, kalau lewat sini itu pemandangannya ada sawah Terus nanti ke depan bakalan ketemu sama gunung-gunung Ini jalannya enak banget guys pemandangannya Nih kan, baru sampai sini Udah sampai pantai loh Bisa menikmati pantai Naik bus teman-teman Coba ya, kalau aku lihat dari dalam Rasanya kayak gimana Wow Wah, jadi kayak supir bus ini Tuh ya, di samping ada pantai Oke, aku mau coba gas, Paul Wih, ternyata kalau jadi supir bus itu rasanya kayak gini teman-teman Nih, lewat jembatan Wah, bahaya ini Ngebut banget Oke, kita kurangin kecepatannya Wow, sampai sini Langsung ketemu sama tanjakan guys Nih, langsung dilibas ya Lanjut, tanjakan kedua Loh, ada bus apa itu Wih, mas Malah, kecelakaan teman-teman Awas, pelan-pelan aja Soalnya pada ngebut-ngebut ya guys Yeay, setelah sekian lama Akhirnya kita sampai di Dufan juga Nih ya, udah ada teman-teman Ada Pak Bodong Pepa Rompe Tresor Binson Regan YRO Sama Mas Kecap Gimana? Udah siap main? Udah bang Wow, udah gak sabar ini Roller coaster ada gak ya? Ada dong pastinya Yuk, yuk Langsung aja beli tiket dulu Oke, dari parkiran mobil Langsung aja kita masuk guys Wah, seneng banget ya ini Bisa liburan sampai Dufan teman-teman Oh, tempat beli tiketnya disini Misi Beli tiket Tuh, kenapa pegawainya gak ada ini woy Yaudah deh, langsung aja masuk Wow Kita langsung masuk di Taman Bermain Dufan Tuh, ada wahana-wahananya Banyak banget tuh Wah, disini langsung ketemu sama jajananya Nih, di kiri ada popcorn Terus di kanan ada arum manis Ini permen kapas ya teman-teman Oke, kita beli dari yang asin dulu Wah, disini ada pilihannya guys Nih, ada popcorn yang asin Karamel Sama yang campur Oke deh, biar enak kita yang campur aja ya Kita beli Harganya 10 dolar Oh ya, cara dapet uangnya ini Kita harus naik wahana ya teman-teman Pokoknya setiap naik wahana Nanti dapet 5 dolar Yuk, kita beli popcorn campur Wuhuu Apakah langsung dapet? Wih, dapet loh Tuh, popcornnya Wow, besar banget Ini saiznya jumbo ya guys Oke, lanjut Aku mau beli permen kapas Wah, ini lebih murah Cuma 5 dolar guys Kita bayar Yay, dapet 2 Nih, permen kapasnya juga besar guys Terus popcornnya Mantap ini Apakah bisa dimakan? Wih, bisa loh Wah, inap banget bang Permen kapas kehidupan imang jos Iya nih, bener Yaudah Kan kita udah jajan ya Langsung aja kita serbu wahananya teman-teman Loh, ada apa itu? Wih, awas pak Pak, ada Thomas Tuh, ada kereta lewat ya Wih, jangan ikut boy Wih, ini malah mas Benson atraksi teman-teman Lanjut Oke, disini ada minuman Pokoknya semuanya kita beli ya guys Aku mau beli Coca-Cola Kita bayar Yeay, tuh Kita udah punya 3 jenis makanan teman-teman Komplit ini Oh iya guys Kan sebelumnya kita udah main yang bagian kanan Yuk, sekarang kita coba jalan-jalan ke bagian kiri pak Disini ada apa aja ya Oh, nih Disini ada toko baju Terus lanjut ke bagian sini Ada yang namanya Piret Plung Oh, alah Ini kalau di pasar malam Namanya kora-kora ya teman-teman Tuh, kapal yang kayak ayunan gini Seru loh ini Kalau di tempat kalian namanya apa guys? Apakah kora-kora juga? Atau yang lain? Bang, bang Lihat atas bang Tuh Hah, apa pak? Weh Waduh Ngagetin aja Ih, ternyata Ada wahana Yang naik kayu Terus nanti Bisa prosotan kayak gini teman-teman Wah, seru loh itu Yuk, gas-gas Ini kita berburu Wahana bermain guys Luh, ada apa ini? Bayar 5 dolar Coba kita pencet guys Wuhuu Walah Jadi ini Langsung nyembur air teman-teman Wah, seru ya pastinya Nanti kalau ada orang lewat Terus kita semprotin air Biar basah guys Hah, yaudah deh Yuk, nggak usah mama-lama Langsung aja kita cobain wahananya teman-teman Nah, akhirnya kita udah sampai di depan Lock Bloom Jadi nama wahananya yang naik kayu tadi Lock Bloom ya teman-teman Oke, yuk langsung aja kita masuk Masuknya itu lewat yang standby ini guys Soalnya yang ini gratis ya Kita jalan Tuh, aku udah bawa tas juga loh Ini isinya perlengkapan piknik guys Oke, ini kita udah masuk guys Yuk, langsung aja kita duduk Bang, bang Nih, aku beli jasujan Wih, Pak Bodong beli jasujan Tuh Wah, ini gamenya keren ya guys Sampai ada jasujan juga loh Oke, kita langsung berangkat Oh, jadi setiap kayu itu cuma bisa dinaikin sama 3 orang Ini ada Mas Regan Terus di belakangku ada Binson Awas ya Mas, pegangan Loh, ada apa ini Bubble leak Wow, busa di mana-mana Wah, takut bang, takut Eh, tenang-tenang Mas Binson Mas Binson itu belum apa-apa Udah teriak-teriak woy Oke, disini kita bakalan naik Wah, kalau naik kayak gini Semua wahananya jadi keliatan ya Di bagian kanan tuh Ada roller coaster Banyak banget loh jenisnya Terus ke bagian kiri ada kura-kura yang tadi Bang, bang, cepat Hah, awas, awas Wow, seru banget ya guys Tuh, langsung ada cipratan airnya loh Mantap Terus ini ada puter balik Apa ini? Wah, kita bakalan nanjak tinggi banget Oke, kira-kira gimana rasanya? Nah, disini aku bakalan pakai fitur POV guys Ini kameranya bisa FPS ya Yap, tuh Jadi bener-bener kayak Kita naik kayu ini Wah, pemandangan depan ini Kayak di Dufan ya guys Oke, awas Pelan-pelan Kita belok Waduh Bakalan lewat air terjun Wadidaw Wih Wah, seru banget ya teman-teman Ayo, siapa yang pernah naik Wah, anak kayu di Dufan Coba kalian jawab di kolom komentar guys Lanjut, kita sampai di dark party Pesta bebek guys Wow, ini banyak bebek-bebek Terus ada jejak kaki di dinding teman-teman Ada kayak hipnotis juga Awas ya Jangan sampai ke hipnotis Lanjut Kita bakalan ketemu sama Bubble Factory Wah, ini banyak banget guys Gelembung busanya Terus ke depan sini langsung ada shower Walah Jadi ini kita dibersihin teman-teman Wah, seru banget ya Wuhu Kalau kalian pencet H Tuh Tangannya bisa naik guys Dan Yeay Akhirnya kita udah selesai Naik kapal kayu teman-teman Eh, sini mas Keluarnya lewat sini Oke, akhirnya aku sama yang lain Udah selesai main Lock flum teman-teman Tuh, anak kayu yang tadi ya Yuk, selanjutnya Ada apa ya Yuk, kita jalan-jalan Wow Di bagian kanan Ada roller coaster tinggi banget Pastinya ngeri ya Nanti kita coba guys Oh iya Ngomong-ngomong Siapa yang disini Liburan lebarannya Kedufan Coba jawab di kolom komentar ya Atau bagi yang gak kedufan Kalian liburan kemana guys Bang Ada misteri bang Eh, misteri apa pak Waduh Ini Pak Bodong malah mau ke rumah hantu Oke deh Ayo Siapa yang berani ke rumah hantu Aku takut bang Ah, masa kalian penakut Aku aja berani kok Tuh Masih RO aja berani Oke Aku harus berani juga nih Kita masuk Wuuu Oke Kita udah di dalam rumah hantunya guys Jadi tempatnya kayak gini ya Ini kayak rumah tua gitu Oke Kita masuk Oke Kita habis antri Langsung ketemu sama Oh Jadi ini rumah hantunya itu Modelnya Kita harus naik kereta kayak gini guys Wah Keritanya ngeri loh Mana Ini serem pula Oke Biar seru Aku mau duduk di depan guys Ini memacu adrenalin teman-teman Oke Kita mulai masuk Untung di samping gue pak Bodong Loh ada siapa ini Mbak Wah Aduh Ngagetin aja woy Oh mungkin ini lokasinya itu ada di istana tua Wih Ada Apa ini Kok ada suara teriak-teriak Waduh Ada Pembunuh Serem banget ya teman-teman Bang Aku takut bang Pulang yuk Eh tunggu bentar mas Ini belum selesai Oke Selanjutnya kita sampai dimana ini Ada di luar guys Kayaknya di kanan-kirinya ini ada Kuburan ya teman-teman Isi Woy Ah Ada Tuh Mukanya serem banget loh Selanjutnya Disini kita ketemu sama Wuh Banyak laba-laba besar Tuh Ada laba-laba besar guys Ayo Siapa disini yang takut sama laba-laba teman-teman Tuhan Laba-labanya besar-besar semua loh Oh atau mungkin monster zaman dulu itu Ada laba-laba besar kayak gini ya guys Oke Selanjutnya ini kita Wah Kita berhadapan sama laba-laba raksasa Waduh Disembur sama apa ini woy Oh mungkin itu semacam jaring laba-laba guys Seru banget sih Ayo Siapa yang pernah masuk ke rumah hantu Yang ada di Dufan Coba kalian jawab di kolom komentar guys Oke Selanjutnya disini masuk kemana Ada buku terbang guys Buku apa ini Oke Wih Ada zombie teman-teman Loh Bukunya tiba-tiba ada tulisannya Keluar dari rumahku Atau mati Wih Ayo-ayo Cepat Keluar dari sini Waduh Tuh Banyak monster-monster teman-teman Loh itu ada orang lain guys Oh Ternyata Kita udah selesai Ya Udah sampe exit Tuh Ditunggu sama teman-teman Yey Kita berhasil Nyelesaikan rumah hantu ini Oh Nih guys Bagus ya Ada foto-fotonya loh Nih aku naik sama mas Benson Terus ada tank juga Mana nih fotonya yang lain Oh Nih ada mas YRO Terus ini Ada emote batu Sama Porsche Baru naik rumah hantu guys Kucak ya teman-teman Nah Ini kita udah balik lagi Kedepan rumah hantu Yuk Lanjut Kita cobain Wahna yang lain guys Oke Waktunya Rollercoaster Sapi sih Yo yo Gas gas Pada semangat nih guys Mau nyobain rollercoaster Kita langsung cobain Rollercoaster Terextreme ya Kan dulu Yang warna merah udah Terus yang warna coklat juga udah Aku mau lanjut Cobain Nih Ada rollercoaster Besar banget Namanya itu Intertwist Oke Langsung aja kita Masuk Wah mantap itu guys Pada baris ya teman-teman Ada 1 2 3 4 5 Sama aku 6 ya Yeay Akhirnya Rollcoasternya dateng juga guys Aku mau naik yang paling depan ya Oke Masuk Naik yang mana ini Naik yang ini Sapi sih Yap Udah duduk Ayo sampeku siapa Ada Porsche Sama Emote batu Yuk yang lain belakang ya Yeay Ini rollercoasternya Langsung jalan guys Waduh Ini baru awal-awal Langsung Dinaikin tinggi banget Woy Yang bener acai ini Wah Ngeri ya Oke Pegangan pak Oke Aku mau coba Lihat dari POV Teman-teman Wow Rasanya kayak asli guys Dan Muter-muter teman-teman Wah Ini seru banget sih Rasanya kayak Kalian naik rollercoaster Sungguhan guys Ini deh tadi Muter-muter guys Keretanya Wihie Wah Udah mau turun bang Mau turun Wih Mana bisa pak Tenang ya Tuh kan Ini jalannya santai Wih Tau-tau udah dikagetin sama Nih Miring teman-teman Oke Belokan terakhir Wihie Nih masuk ke hutan-hutan Dan Yeay Akhirnya Kita udah selesain rollercoaster ini guys Oh ya menurut kalian Rollcoaster paling serem itu Ada di mana guys Apakah di Dovan Di Trans Studio Atau di Jatimpat Coba kalian jawab di kolom komentar teman-teman Nah ini kita udah selesai naik rollercoaster Yuk Waktunya keluar Apakah Ada fotonya Oh Untuk rollercoaster ini gak ada guys Yaudah deh Oke Sampai sini dulu Keseruan kita Piknik Lebaran ke Dovan Naik Buster Lolat guys Wah Seru banget ya Tadi kita udah nyobain Rumahan tuh Terus udah nyobain rollercoaster Nih guys Wah Serem banget loh Nih tracknya sampe Muter-muter Bahkan ada yang muter 360 derajat guys Oke Terima kasih buat teman-teman hidup Keseruan kali ini Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe ya Oke See you next time Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax